...mendukung Pak Mahkutari. ...susus pasien mendukung Pak Mahkutari. Ini acaranya diprakarsai oleh Pusatuan Saudara-saudara Bawian. Karena Saudara-saudara Bawianlah yang mampu untuk melakukan konsolidasi agar supaya seluruh warga perubahan aneh Kota Surabaya bisa datang ke tempat ini dan setelah diberikan hubungan penuh untuk mendukung Pak Mahkutari. Pak Tadir, Pak Mahkutari. Program-program yang beliau canangkan adalah sisi-sisi yang selama ini belum banyak dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Misalnya soal daerah yang kubu, kemudian pasar yang terbengkalai, kemudian jamban-jamban yang sangat tidak higienis. Dan ini semua saya kira kalau bisa dilakukan dengan baik akan menjadikan kotanya indah, aman, bersih, nyaman, dan tentu rakyatnya akan sejahtera. Berarti kota Surabaya bisa menginginkan lagi dari... Harus lebih baik lagi dari yang ada sekarang ini. Kalau sekarang ini kan tampak di luarnya sangat bagus, sangat bersih. Tapi kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, masih banyak warga kita duduk di dalam, di bawah tingkat kemiskinan dengan fasilitas kesehatan yang tidak mau diperserahkan secara kesehatan. Pak, ada berapa sih warga pahlawian di Kota Surabaya? Ini sebenarnya banyak yang mau hadir, tapi karena dibatasi oleh protokol kesehatan, yang ada di ruangan ini kurang lebih 400 sampai 500 orang. Berarti semuanya ini siap mendukung dan memenangkan. Berarti enggak cuma 110 ribu itu aja, Pak, ya? Bisa jadi nanti ke depan? Nah, tentu, sesuai dengan pesan beliau tadi, selain menggalang warga pahlawian yang belum hadir, tugas berikutnya adalah menggalang lingkungannya agar bisa memberikan dukungan yang lebih besar lagi kepada beliau. Yang kedua adalah menjaga di TPS-TPS agar suara yang sudah diberikan kepada beliau tidak dicurangi oleh pihak lain maupun oleh penyelenggara pemilihan. Ada target enggak sih dari TSP, berapa suara yang sudah diberikan? Ya, kita harapkan sekurang-kurangnya 90 persen dari seluruh warga yang ada di Kota Surabaya ini bisa memberikan dukungan. Karena kita tidak mungkin 100 persen bisa hadir karena dimungkinkan misalnya ada yang sakit, kemudian kita bisa datang. Nah, ini sangat tergantung kepada bagaimana penyelenggara menjemput para warga yang akan datang ke TPS. Tapi kalau saya menjamin 100 persen, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu masyarakat bawian, Pak, ya? Sampai bawian di Kota Surabaya. 90 persen dari itu, ya? Ya, kita harapkan 100 persen. Minimal 90 persen. Ya, Pak, ya, sudah. Saya Yahya Zaini, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kolkar, Komisi 9.